Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini kita bertemu kembali di hari yang berbahagia ini Dan pada hari ini juga saya akan memberikan kalian semua satu tutorial 11 cara membuka settings di Windows 11 Jadi ada 11 cara ini untuk membuka settings di Windows 11 So there are 11 ways to open settings in Windows 11 Teman-teman, apakah kamu pengguna Windows 11 seperti saya? Taukah kamu bahwa ada banyak cara membuka settings di Windows 11? Hari ini saya akan memberikan kalian semua 11 cara membuka settings di Windows 11 Mau tahu cara apa saja yang bisa kamu lakukan untuk membuka settings di Windows 11? Without further ado, let's get tutorial started Sebelum saya berikan tutorialnya atau cara membuka settings ya Saya ingin minta kepada teman-teman yang baru nonton video saya Please subscribe Bantu saya kembangkan channel saya dengan cara kalian subscribe Kalau kamu sudah subscribe jangan lupa dong tekan icon bellnya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru Kalau kamu like dengan video saya ini beri saya like Dan kalau kamu tidak suka tidak apa-apa Tapi tolong beri juga saya like Rekan-rekan sekalian perlu kalian ketahui ya bahwa ada beberapa settings Cara membuka settings di Windows 11 itu yang berbeda dengan Windows 10 Tapi tentu saja sebagian besar itu sama ya Untuk lebih jelasnya mari kita masuk kepada cara setting yang pertama Cara yang pertama itu menggunakan star menu ya Jadi kamu buka star menu Oke jadi kamu buka star menu Ini star menu ya Kamu lihat itu ada bacaan star Oke kemudian kamu tuliskan di sini Nah itu sudah ada settingnya Kita buka ya Itu cara yang pertama Jadi melalui star menu Kemudian kamu ketikkan setting Sebetulnya bisa juga kalau kalian mau ya Lewat search Misalnya di sini search Tuliskan saja setting Nah itu sudah ada settingannya Kita buka Itu yang pertama Bisa melalui star menu Bisa juga langsung melalui search di taskbar ya Oke sekarang kita tutup Sekarang mari kita masuk kepada cara yang kedua Cara yang kedua itu Nah ini yang agak baru ya Jadi cara yang kedua itu menggunakan Windows Logo Plus X Sekali lagi kalian gunakan Windows Logo Plus X Windows Logo Plus X Nah itu setelah itu kamu masuk ke settings ini Jadi sekali lagi ya Kita ulangin Windows Logo Plus X Kemudian kamu buka settings Oke kamu sudah dapatkan kembali yang namanya settings Itu cara yang kedua Kita tutup cara kedua Sekarang mari kita maju kepada cara yang ketiga Ini adalah favorit saya My very best favorite shortcut Apa itu? Ya ini Windows Logo Plus X Saya ulangi lagi Windows Logo Plus X Saya pencet sekarang ya Windows Logo Plus X Boom Ini adalah sekali lagi My very best shortcut Ini shortcut terbaik saya untuk Windows setting dan semua macam shortcut ini yang paling saya suka sekali Di apa? Windows Logo Plus X Kita tutup Lalu cara yang keempat itu adalah Kamu buka langsung start menu Ya kamu buka start menu ini Kemudian Jika kamu baru pertama kali menginstall Windows 11 Itu ada beberapa aplikasi yang sudah dipin oleh Windows 11 Dan tentu saja salah satunya adalah settings ini Ya lihat sini settings ini ya Jadi saya ulangi lagi Kamu buka saja start menu Kemudian kamu cari settings Biasanya settings itu berada di atas atau berada di tengah-tengah Dan itu kalau kamu pertama kali install Windows 11 Kamu buka start menu pasti akan ada setting Kita buka settingnya Boom Oke Jadi itu cara yang keempat ya Melalui start menu Kita tutup Sekarang mari kita menuju kepada cara yang kelima Cara yang kelima itu melalui quick settings Jadi melalui quick settings yang berada di taskbar Yang mana itu Ini kamu lihat sini ya Jadi untuk quick settings ini Kamu bisa melalui network ini Network ini internet access Atau network Bisa juga melalui volume Ini volume Bisa juga Kalau kamu menggunakan laptop melalui baterai icon Jadi bisa melalui network Bisa melalui volume dan juga baterai icon Nah karena saya menggunakan Intel NAC Makanya saya tidak ada baterai icon Jadi saya buka saja melalui misalnya ini ya Internet atau networknya Kita buka ini Nah itu sudah ada ya Jadi ini settingnya Ini dia settingannya Kamu buka ini Boom Atau kalau kalian mau melalui volume Boleh kita tutup dulu Ini volume ya Lihat sini volume Kemudian boom Itu cara yang ke 5 Melalui quick setting Nah sekarang cara yang ke 6 Jadi cara yang ke 6 itu adalah Melalui run Jadi lewat run kita ini Caranya bagaimana Kamu pencet saja windows logo plus R Windows logo plus R Ini sudah ada ya Atau kalau kalian mau juga boleh disini Tuliskan run Nah ini sudah ada run ya Terserah Kalian boleh melalui windows logo plus R Atau tuliskan di search run Setelah itu disini kamu tuliskan MS Boleh huruf gede Ya boleh huruf kecil Kita harus pakai huruf kecil aja ya Yang paling umum MS Garis datar Lalu settings Lalu titik 2 Lalu enter Saya mulai lagi ya MS Garis datar Settings Garis 2 Enter Boom Itu cara yang ke 6 Melalui run ya Kita tutup sekarang Sekarang Mari kita menuju kepada cara yang ke 7 Ya ini melalui desktop Tepatnya melalui personalize Gimana caranya Kamu klik kanan disini Desktop yang kosong Terserah mau disini Kayak di tengah kayak Bawah kayak Kita ambil tengah aja lah Klik kanan Masuk ke personalize Oke ini udah Itu tuh Ini setting Ini setting loh Ini setting ini Jadi ini setting semuanya ya Ini setting semua Oke jadi jangan lupa itu Melalui apa Desktop Klik kanan Personalize Boom Ini settingannya Kita tutup Cara yang ke 7 Sekarang Mari kita menuju kepada cara yang ke 8 Nah cara yang ke 8 ini Paling baik sekali Sebetulnya Kalau kamu tidak ingin kemana-mana Ketika kamu berada di File Explorer Kita buka File Explorer ya Kita buka di PC Misalnya kamu lagi disini ya Kamu gak mau kemana-mana Kamu tuliskan saja disini Masuk ke Alamat ini Adres ini ya Oke Jadi kamu tulis disini MS Nah itu sudah ada ya Karena saya pernah lakukan ini Saya ulang lagi MS Garis datar Settings Garis 2 Lantar Boom Jadi ini paling bagus sekali Sebetulnya Kalau kalian Ya tidak ingin kemana-mana Nah kamu cukup kemari Tuliskan MS Garis datar Settings Sama dengan Bukan sama dengan ya Apalah Collins bahasa Inggris ini Bahasa Inggrisnya Kalau saya tahu bahasa Inggrisnya Apa Lalu enter Boom Udah Itu cara yang Kedelapan Sekarang Mari kita menuju Kepada cara yang ke sembilan Jadi cara yang ke sembilan itu Melalui taskbar Ya Gimana caranya Kamu tahu dong ini taskbar ya Kamu klik kanan Lalu taskbar settings Secara tidak langsung Ketika kamu membuka Taskbar settings itu Berarti kamu berada di Settings Jadi ini Lihat disini ya Ini setting Jadi kalau kamu membuka taskbar setting Secara tidak langsung Dan secara langsung Kamu membuka Set Settings Saya ulangi lagi ya Di taskbar Klik kanan Taskbar settings Boom Jadi itu cara yang ke sembilan Kita tutup Cara yang ke sembilan Sekarang Mari kita menuju Ke cara yang ke sepuluh Cara yang ke sepuluh itu Melalui Command Prompt Atau CMD Caranya gimana Kamu ketikkan di search ini CMD Btw kamu tidak perlu run as administrator Tidak perlu Cukup open saja Jadi cukup yang biasa saja Kamu buka ini boleh Ini boleh Ini juga boleh Kita buka saja ini Di sini Oke Saya kasih ke tengah dulu Kamu tuliskan lagi Nah kalau untuk OneProm ini agak beda caranya Jadi kamu tuliskan dulu Start Spasi Spasi MS Garis datar Settings Colon Jadi satu lagi ya Start Spasi MS Garis datar Settings Colon Lalu enter Boom Oke Jadi itu caranya ya Jadi jangan lupa Ini saya kasih lihat lagi ya Start Spasi MS Garis datar Setting Lalu Tanda titik 2 Lalu kamu enter Oke itu cara yang ke 10 Sekarang mari kita masuk Kepada cara yang terakhir Cara yang bukan pamungkas Tetapi cara yang terakhir Cara yang terakhir itu Kalau tadi melalui CMD atau command prompt Cara yang terakhir adalah Melalui PowerShell Atau di Windows 11 itu Disebutnya dengan Ini Yang disebutnya dengan Windows Terminal Atau Windows Terminal Admin Juga boleh Atau kalau mau-mauan mau Lihat sini juga boleh ya Kita tuliskan di sini Oke Di sini sudah ya PowerShell ini Di sini ini PowerShell Kamu buka ini Oke Kemudian kamu tuliskan di sini Sama dengan yang tadi Start Coba kita pakai huruf gede ya Spasi Lalu MS Garis datar Lalu settings Lalu Colons Enter Boom Sebelum saya Saya ulang kembali Jadi kalau di PowerShell ini Kamu bisa tuliskan Sama dengan Di CMD Start Pakai huruf gede juga boleh Huruf kecil juga boleh Coba kita pakai huruf kecil ya Pake huruf kecil sekarang Start Spasi MS Garis datar Garis datar Titik 2 Enter Boom Alright So I guess that's it Saya kira itu aja ya Sebelas cara Membuka settings Di Windows 11 Banyak jalan menuju Roma Dan banyak cara juga Untuk membuka settings Di Windows 11 Dan yang saya berikan hari ini Adalah 11 caranya Ini udah komplit banget If you like my video Give me like If you don't like Gak apa-apa Tapi tolong Beri juga saya like Kalau kamu ada cara Yang lebih hemat Mungkin lebih baik Daripada 11 cara ini Tolong tulis di kolom komentar Nanti kita akan Diskusikan Mungkin cara kamu Lebih baik Saya ucapkan Banyak terima kasih Akhirnya Thank you for watching Folks Thank you for watching Friends Peace Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh